Intro Dalam rangka memeriakan Hood Corp. 46, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui badan kepegawain daerah menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya kegiatan pertandingan olahraga antar SKPD. Jenis olahraga yang dilombakkan, yaitu tenis meja, senap pengesegaran jasmani, dan lomba catur. Kepala PKD Tanah Bumbu Mahriyadinoor Esos MIP yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan mengatakan menyambut Hood Corp. 46 yang jatuh pada tanggal 29 November mendatang, pihaknya akan menggelar beberapa kegiatan, mulai dari pertandingan olahraga antar SKPD, hingga penyerahan santunan keberanggota korp. Kabupaten Tanah Bumbu yang purna tugas. Dalam rangka Hood Corp. 46 di tahun 2017 ini, melalui Badan Kebegawaian Daerah, melaksanakan beberapa rangkaian acara. Yang pertama adalah pertandingan-pertandingan olahraga, senam, timpong, dan catur. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan dimulai pada hari Jumat, berdepatan dengan senam bersama SKPD. Dan senam-senam ini diwakili oleh SKPD untuk dinilai. Kemudian dilanjutkan dengan timpong dan catur. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dan selesai. Akhir atau pada puncak acara Hood Corp. 46, yaitu tanggal 29 November 2017. Dan pada hari puncak Hood ini, kita akan melaksanakan upacara, upacara gabungan, berdepatan dengan seluruh SKPD. Dalam rangkaian itu, Kopri akan menyerahkan hadiah-hadiah untuk lomba yang sudah dilaksanakan dimulai pada tanggal hari Jumat itu. Kemudian bantuan-bantuan sosial untuk karyawan-karyawati yang pensiul. Kemudian pembagian SK, perluangan tempat. Kemudian juga pembagian untuk karyawan-karyawati yang sudah mendapatkan karis atau karsu untuk suami atau istri-istri pegawai. Melalui kegiatan pertandingan ini, diharapkan akan menjadi ajang hiburan dan sekaligus ajang silaturahmi antara anggota Korpori Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih telah menonton!